Tengku Dewi Putri memutuskan berhenti mengumbar masalah rumah tangganya di media sosial. Diketahui, belakangan Tengku Dewi memang gencar membagikan bukti perselingkuhan Andrew Andika, sang suami. Tak hanya satu perempuan, Andrew Andika rupanya kerap bermain di belakang Tengku Dewi dengan sejumlah wanita. Terbaru, nama presenter uang kaget, Soraya Rashid juga ikut terseret. Soraya Rashid belak-belakan mengaku menampung Andrew Andika di rumahnya lantaran merasa kasihan. Kini, ibu dua anak ini memilih tak lagi mengumbar bukti perselingkuhan Andrew. Dia mengklaim, banyak bukti perselingkuhan Andrew yang terus masuk kepadanya. Maaf saya tidak akan memperlebar kasus ini. Bukti-bukti kejahatan suami saya dan laporan-laporan yang masih terus masuk sampai saat ini. Saya tidak akan umbar-umbar lagi. Sudah cukup bagi saya. Biar saya keep sendiri. Tulisnya melalui laman Instagramnya. Minggu, tanggal 19 Mei tahun 2024. Tengku Dewi sendiri memilih menyimpan bukti perselingkuhan Andrew untuk nanti diungkap di pengadilan. Biarin ini saya keep sendiri untuk bukti saya di pengadilan nanti untuk memperlancar proses hukum antara saya dan Andrew saja. Tandasnya. Wanita yang tengah hamil anak kedua ini juga meminta doa untuk kelancaran perceraiannya. Doakan yang terbaik agar kita bisa pisah baik-baik dan bisa melanjutkan hidup masing-masing dengan baik juga. Tukas Tengku Dewi Di akhir kalimatnya, Tengku Dewi memilih fokus pada kehamilan dan persiapan persalinannya nanti. Untuk sekarang saya akan fokus dengan anak dan janin yang ada di kandungan saya saja dan pastinya move on untuk meneruskan hidup ke depan bersama anak-anak saya. Sekali lagi, makasih untuk doa dan supportnya, pungkasnya.